Intro Di bongkar sosok ini Teddy ternyata punya utang pada Ibunda Lina Dan besarannya pun tak sedikit Belum usai soal perihasan Lina Zubaida yang hilang Kini muncul kabar bahwa Teddy pernah pinjam uang dari sang bertua alias Ibunda Lina Nilainya pun tak tanggung-tanggung mencapai 41 juta rupiah Informasi tersebut disampaikan pengacara Rizky Fibyan, Dos Hudaya Saat dirinya berdiskusi kepada keluarga Lina Zubaida terkait adakah utang yang dimiliki semasa hidup Ia menjelaskan Lina ternyata memiliki utang kepada sang ibu yang jumlahnya antara 200 sampai 250 juta rupiah Uang itu dibagikan ke tiga kategori yang dipinjam Lina sebelum menikah dengan Teddy Setelah menikah dan ternyata ada pinjaman pribadi dari suaminya kata Dos saat dihubungi Rabu kemarin Dos memaparkan uang yang dipinjam Teddy rupanya digunakan untuk membeli mahar pernikahan Pinjaman tersebut pun bukan menjadi kewajiban Rizky Fibyan sebagai ahli waris Lina untuk melunasinya Ibunya Lina cerita 41 juta rupiah itu untuk mas kawin Terus saya bilang ini bukan utang Lina tapi kewajiban Teddy untuk bayar Kalau mas kawin itu kan tanggung jawab laki-laki jelas Dos Mengenai utang Lina Dos memastikan akan melunasinya Ia telah berencana untuk berdiskusi bersama keluarga termasuk Rizky Fibyan dan Teddy membahas masalah tersebut Sebelum bicara warisan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi Jadi dalam rapat keluarga nanti akan dihitung mana yang menjadi utang Lina dan harus dibayar Kata Dos Itulah guys Teddy yang ternyata punya utang untuk mertuanya Ibunda Lina yang dibongkak oleh Dos Ternyata utang tersebut digunakan untuk mas kawin ketika dia menikah dengan Lina Zubaida Sebesar 41 juta rupiah Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton